Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amma ba'du kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita di dalam syarah kitab Tauhid Senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT Yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang amat sangat banyak Yang dengan nikmat-nikmat tersebut Skala kebaikan menjadi sempurna Yang dengan nikmat-nikmat tersebut Kisah bisa terus mempelajari agama Islam yang mulia ini Yang dengan nikmat-nikmat tersebut Kita bisa terus mewujudkan tujuan daripada penciptaan kita di muka bumi ini Yaitu untuk kita beribadah kepada Allah SWT Karena hanya senantiasa pula kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Baik bersyukur dengan lisan kita Dengan hati kita Ataupun dengan anggota badan kita Demikian pula kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Yang telah mengajarkan kepada para sahabat dinul Islam ini Yang sampailah agama tersebut kepada kita Dan kita bisa merasakan nikmatnya beragama Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa Bersemangat Menjalankan sunnah-sunnahnya Demikian pula bersemangat Dalam mendakwahkan sunnah-sunnahnya Di tengah-tengah umat Amin Ya Rabbal Alamin Baiklah muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Kembali kita melanjutkan membacakan satu buah kitab Yang syarah kitab Tauhid Yaitu kitab Al-Qawl Al-Mulfid A'la kitab Tauhid Setelah kita bacakan pertemuan sebelumnya ya Firman Allah SWT Kita masih di dalam bab penjelasan tentang Makna daripada Tauhid Dan kewajiban bertauhid Kita bacakan sebelumnya Firman Allah SWT Di dalam surat Al-Isra ayat ke-23 Allah SWT berfirman Wa qadha rabbuka alla cha'budu illa iya Wa bilwalidaini ihsana Rabbmu telah menentukan Telah menetapkan Agar kalian semua tidaklah menyembah Kecuali hanya kepada Allah SWT saja Dan tidaklah kalian juga berbuat baik Kepada kedua orang tua Setelah kita sebutkan bahwasannya di dalam ayat yang mulia ini Ada isyarat Ada tanda disana bahwasannya Salah satunya Nabi kita Muhammad SAW Adalah seorang hamba Seorang hamba Karena Nabi Muhammad SAW Termasuk bagian daripada yang diseru di dalam ayat ini Dalam firman Allah SWT Allah ta'budu illa iya Tidaklah kalian menyembah Kecuali hanya kepada Allah saja Kalian disini mencakup Nabi kita Muhammad SAW Menunjukkan bahwasannya Nabi kita adalah seorang hamba Ya bukan Rabb Yang harus disembah Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya Oleh karenanya Jangan kita Sematkan kepadanya Hal-hal Yang sifatnya Ar-Rububiyya Ketuhanan Karena Nabi Muhammad SAW Bagian daripada Yang diseru di dalam ayat ini Agar beribadahnya kepada Allah SWT Qaum muslimin rahimani Warahimakumullah Jami'an Kemudian Syekh Ya menuliskan Pembahasan berikutnya Aqsamul ubudiyyah Ya Syekh menyebutkan Pembagian-pembagian Daripada kehambaan Ya maksudnya Makhruf Allah Subhanahu wa ta'ala Yang di muka bumi ini Ataupun yang di langit Ya tentunya Adalah hamba Allah SWT Namun kehambaan tersebut Bertingkat-tingkat Ya Sebagaimana yang akan Kita sebutkan Ya Yang pertama adalah Ubudiyyatur rububiyyah Atau ubudiyyatun ammah Ya penghambaan secara Umum Ya Inilah yang disebut dengan Penghambaan Ubudiyyatu ar-rububiyyah Ya Penghambaan secara Rab Bawasannya Ya Seseorang itu Atau makhluk itu Menghambakan dirinya Ya Kepada Allah SWT Secara umum Ya Wa yalikullil khalq Dan ini Cakupannya Untuk semua makhluk Allah SWT Ya Allah SWT Berfirman In kullu man Fissamawaci wal ardi Illa Atirrahmani Abda Semua yang ada di langit Dan di bumi Semuanya itu Hamba Allah SWT Ya Allah Ya Allah akan kita Angkapi pembahasan ini Setelah jedaya berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Ya amma ba'du Qawm muslimin Yang dirahmati Alayhi Allah SWT Telah kita sebutkan tadi Pembagian daripada Ya Kehambaan Ya sebagaimana yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Fihmin Yang pertama Ya ammah Secara umum Ya ubudiyatul rububiyah Dan ini Merupakan penghambaan Dari semua makhluk Allah SWT Sebagaimana Ya di dalam ayat Yang barusan kita bacakan Di dalam surat Maryam Ayat ke-93 Allah SWT berfirman Semua yang ada di langit Ya semua makhluk Yang ada di langit Demikian pula semua Makhluk yang ada di bumi ini Semuanya mereka itu Kepada Ar-Rahman Mereka itu Abda Ya mereka itu adalah Hamba Seorang hamba Dan masuk di dalamnya juga Adalah mereka orang-orang Kufar Ya pada hakikatnya Mereka semua adalah Hamba Allah SWT Dan Allah adalah Rabb mereka semuanya Semua makhluk Ya Tanpa terkecuali Kemudian yang berikutnya Ya kehambaan yang berikutnya Ubudiyatul khasah Wahia ubudiyatul ta'ah Al-amah Yang berikutnya ini adalah Penghambaan khusus Ya penghambaan khusus Dan dia ini adalah Penghambaan ketaatan Secara umum Ya Ketaatan Secara umum Allah SWT berfirman Al-Furqan Ayat ke-63 Wa'ibadul rahman Yang khusus Yang termasuk di dalam Firman Allah SWT Yang barusan kita bacakan Ya Yaitu siapa mereka Yang menjalankan Perintah Allah SWT Sesuai dengan Apa yang Allah Gariskan di dalam Syariatnya Ya Kemudian yang berikutnya Penghambaan yang berikutnya Khasatul khasah Wahia ubudiyatul rasuli Alayhimussalatu wassalam Ya Yang berikutnya dari Pembagian Penghambaan ini adalah Penghambaan Yang Sangat khusus Ya Dan ini adalah Penghambaannya Para rasul Ya Allah SWT Berfirman Ya Tentang Nabi Nuh Innahu kana abadan syakura Adalah Nuh Merupakan hamba Allah Yang sangat bersyukur Ya Wa qala an Muhammadin Sallallahu alaihi wassalam Wa inkumtum fi raybim Mimma nazzalna Ala abadina Ya Kalau kalian masih ragu Terhadap apa yang kami turunkan Kepada hamba kami Hamba disini Maksudnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Wa qala fi akharina Minar rusul Ya Demikian pula Allah SWT Mengabarkan Ya Tentang para rasul yang lain Wadzkur ibadana Wadzkur ibadana Ibrahim Wa ishaq Wa ya'quba Ulil aidi Wal abasar Sebutkanlah tentang hamba-hamba kami Yaitu Nabi Ibrahim Nabi ishaq Nabi ya'qub Ya mereka ini adalah Orang-orang yang memiliki Ya Pengetahuan Keilmuan Ya Karya hasil Ya Intinya Mereka semua adalah Para rasul Yang telah Menyempurnakan Hakikat Kehambaan mereka Sehingga Disebutkan dalam Pembagian Kehambaan ini Mereka Letaknya pada Ya Penghambaan Yang Terkhusus Jadi Penghambaan Yang diidofahkan Kepada mereka Para rasul Ini adalah Penghambaan Yang sifatnya Ya khusus Sekali Karena apa Karena tidak ada Yang bisa Mengimbangi Ya Penghambaan mereka Daripada Selain daripada Rasul Ya Mereka Para rasul Tentunya Telah Memurnikan Hakikat Penghambaan Diri mereka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya disebutkan Di dalam riwayat Ya beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai Ya Retak itu Apa namanya Tumit kakinya Ya berdiri Menegakkan Sholat Ya Yang sangat panjang Ya sampai Ya Retak Tumit kakinya Kala ditanyakan Mengapa Beliau melakukan Hal demikian Padahal Dosa-dosanya Yang telah lalu Telah dihapuskan Dan yang akan Datang demikian Maka Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Afala akuna abadan Syakura Tidakkah pantas Aku menjadi Hamba Allah Yang Bersyukur Ini menunjukkan Bahasanya Nabi kita Dan para Rasul yang lain Ya telah Memurnikan Hakikat Penghambaan Ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Insya Allah Pembahasan ini Kembali akan kita Sempurnakan Ya setelah Jeddah Berikut ini Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Ya ma'ba'du Qaum muslimin Yang dirahmati Alayhi Allah Subhanahu wa ta'ala Barusan kita sebutkan Pembagian Daripada Penghambaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Setidaknya Ada tiga Tingkatan Yang pertama Penghambaan Ya secara Umum Ya maksudnya Semua Makruk yang ada Di jagad raya ini Merupakan Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Semuanya Kemudian Tingkatan yang berikutnya Yaitu Penghambaan Khusus Ya Yaitu Penghambaan Makruk Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Beribadah Yang tunduk Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Pembagian Yang berikutnya Pembagian Yang Lebih khusus Lagi Yaitu Penghambaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dilakukan Oleh para Rasul Ya Mereka Telah beribadah Menyempurnakan Hakikat Ya Keibadahan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Sebaik-baiknya Tidak ada yang bisa Mengimbangi Ya Hakikat Penghambaan Mereka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan perlu kita Garis bawahi Bawasannya Ya Status Sebagai Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Bukanlah Status Yang Hina Ya Mungkin Kalau kita Di dunia ini Menjadi Hamba Ya Seorang Raja Misalnya Intinya Hamba Makhluk Allah Mungkin Bisa jadi Ya Itu adalah Suatu yang Hina Namun Apabila Seseorang Memurnikan Hakikat Pemhambaannya Kepada Allah Maka Dia akan Mulia Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Semakin Dia menghambakan Dirinya Kepada Allah Ya Dengan Cara Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Menjauhi Semua Larangannya Maka Dia Kedudukan Semakin Tinggi Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Bukankah Orang Yang Paling Mulia Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Mereka Yang Paling Bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inna Akramakum Indallahi Atqakum Orang Yang Paling Mulia Di antara Kalian Adalah Mereka Yang Bertakwa Yang Paling Bertakwa Apa itu Takwa Intinya Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Meninggalkan Semua Larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Intinya Status Hamba Allah Bukanlah Status Yang Hina Melainkan Semakin Tinggi Penghambaan Seseorang Kepada Allah Dia 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 Semakin Tinggi Kedudukannya Di Sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Kita Menghambakan Kepada Zat Yang Maha Besar Kepada Rabbul Alamin Yang Mana Allah Subhanahu Wa ta'ala Memiliki Segalanya Kekayaan Kemuliaan Dan Seterusnya Karena Orang Yang Semakin Dekat Menghambakan Dirinya Kepada Allah Maka Dia Semakin Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Baik Di Dunia Ataupun Di Akhirat Kalah Kemudian Kita Melanjutkan Pembacaan Syarah Daripada Kitab Al-Qaul Al-Mufid Al-Kitab Masih Di Dalam Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Di Dalam Surah Al-Isra Ayat Ke-23 Dan Kepada Kedua Orang Tua Andaklah Kalian Berbuat Baik Allah Menetapkan Bawasannya Bagi Kita Untuk Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Kita Al-Walidani Yashmalu Al-Umm Wal-Ab Ya Orang Tua Itu Mencakup Ibu Dan Bapak Wa man Fauqahuma Dan Siapa Yang Di Atas Mereka Seperti Kakek Nenek Dan Seterusnya Lakin Nahu Fil Am O Fil Umm Wal-Ab Akan Tetapi Ya Hak Mereka Keduanya Yaitu Orang Tua Ayah Dan Ibu Itu Lebih Besar Semakin Orang Itu Dekat Dengan Kita Kedua Orang Tua Kita Maka Semakin Pantes Kita Berbuat Baik Kepadanya Kata Kata-kata Ihsan Itu Maksudnya Kita Melakukan Segala Macam Kebaikan Ya Mengorbankan Diri Kita Untuk Melakukan Kebaikan Kepada Kedua Orang Tua Kita Banyak Teramat Banyak Bentuk Bentuk Kebaikan Allah Sekian Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Yang Sedikit Ini Bisa Memberikan Menfaat Bagi Kehidupan Kita Waakhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı